Tadi mau ngomong juga, tapi jam 2 saya udah harus ke pacaran malam. Saya besok, tua gak bisa. Bisa. Bawa aja ya. Dan dari itu bisa cerita, mungkin bisa secara kronologis gitu. Dari awal, misalnya persentuhan dan kesenian atau belakang pendidikan. Dari awal sekali ya, kalau kita, ya, secara-secara dari kelahiran ya. Di kelahiran kan saya itu, saya orang Bali ya. Orang Bali dengan kultur yang setelah dikatakan umum lah. Belum Bali itu kan dari sisi seni budayanya tuh sangat kuat ya. Artinya, senduhan-senduhan terhadap hal-hal yang berbau seni itu sudah terasa halnya dari ketika kita mulai bisa mengingat ya. Waktu kecil ya. Kenapa kan senduhan-senduhan didungkungan kita tentang upacara, itu sangat kental sekali ya. Apalagi kalau untuk era saya, yang di Ganyar ya, yang tradisinya kental sekali ya. Satu hal dari lingkungan itu ya, dari segi biharpior ya, biharpias kebiasaan-biasaan orang Bali dari kecil kan kan. Dari lahir sampai dia mati pun ada tingkat-tingkat umpacara yang juga senduhan-senduhan art sebenarnya. Karena sifatnya kan simbolisasi dari mantra-mantra atau dari weda ya, menjadi suatu karya seni seperti hidup-hidup sesaji dan lain-lain itu kan simbol. Itu kan daat sebenarnya. Jadi, sebenarnya ya kepekaan-pekaan terhadap seni pun, walaupun tanpa melalui pendidikan seni pun, orang Bali dari sendiri sebenarnya sangat sensitif sekali ya. Dan dari situ pun, kedua juga setelah dalam taso pendidikan, kita kan bersendoh dengan, dengan apa namanya, dengan mulai menggores dan lain-lainnya. Di sini akan muncul sebuah suatu, seolah-olah, sebagai bakat, bakat itu benar-benar di kemerah-kemerah lingkungan juga sih, guru, teman-teman, pintar gambar, dan lain-lainnya. Saya lebih kecil gitu, oh besok jadi pelukis saja gitu. Dengan seni itu memberikan suatu support, men-support kita untuk berimajinasi, berarti saya bisa jadi seniman saja. Seniman dalam artian untuk ukuran kurang sekarang itu maksudnya. Kuluh-kuluh sih, jadi undagi, kalau orang Bali itu orang-orang yang terampil untuk membuat suatu kudang-kudang wacara yang berhubung dengan seni. Entah itu bangunan, entah itu rajahan, menggambar untuk pasaran, dan lain-lainnya. Tapi saya kan, kalau kita sekolah itu kan dah, dan lain-lain, tapi sikit-sikit tentang apa itu lukisan, dan lain-lainnya. Jadi ketika saya kecil ya, sudah terangsang sih, apalagi saya sering didolong-dolong oleh guru, saya dibilang besok di sekolah seni saja. Benar, makanya ketika saya sama SMP, saya nggak masuk SMP, saya masuk sekolah menengah seni rupa dulu. Yang sekarang SMK. Di sana ya mulai melukisnya bagaimana. Setelah SMP, sekolah seni, setelah menengah seni rupa dulu, saya lanjut ke Jogja. Dari Jogja kan gesekannya lain lagi kan, gesekan dengan teman-teman dari berbagai daerah ya. Kedua, dari segi sistem pendidikan kita, Kita lebih, apa, pengetahuan kita tentang seni, selama seni modern itu kan lebih matang lah dari ketika masih di tingkat seolah menengah. Ya gitu. Jadi saya akhirnya, seolah-olah dari kecil saya sudah memutuskan untuk menjadi seniman lah. Apakah itu pelukis rumah Tung, dan lain-lainnya, ketika itu belum ini lah. Nah, ya itu di Jogja, ya gitu, mulai bergaul, dan mendapat bimbingan dari para dosen gitu. Rangkangan-rangkangan dari teman-teman bergaul. Akhirnya, semakin memantapkan lah. Cuma, ketika saya selesai diisi Jogja itu, saya nggak tinggal di Jogja langsung, saya pulang kembali. Kenapa? Karena pada jaman saya, tahun 80-an itu kan, saya tamat 87. Kalau yang lainnya mungkin teman-teman ada yang tinggal di sana juga. Tapi saya kan mesti harus. Sejidaknya kalau saya itu, saya punya warisan adat, 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 dan yang harus saya teruskan tuh. Saya nggak bisa meninggalkan kembali, itu maksudnya. Saya harus pulang kembali. Tapi dengan cita-cita, saya akan mulai lagi gitu. Ya, kebetulan link saya dengan Jogja, dengan para dosen bagus. Tapi dalam artian mungkin mereka tahu juga, itu lah. Masih suara di sini, saya selalu mereka, ketika saya di Bali, mereka selalu telepon-teleponan. Apakah bakal mereka, setelah ditur atau keluarga main di sini, mampir ke rumah. Makanya kalau ada event yang besar, makanya seperti, yang berhubung dengan. Biasanya kan mereka mencari data di kampus ya. Di Bali siapa? Sudah di sini, sudah saya. Artinya kan suatu kesempatan yang bagus lah. Kalau begitu kan saya bisa hilang juga sih sebenarnya. Nah, dari sana saya, sebenarnya setelah di Bali saya lebih terangsang lagi tuh. Pameran di sini, bahan-bahan di undang dulu. Karena selalu ada undangan-undangan. Sekian binal, saya selalu dapat. Kalau ada program pemerintah yang dulu pameran di Amerika, di Belanda, dan di Singapura, saya ikut. Ya itu berhubungan dari pihak institusi yang sempat saya lihat dulu. Mungkin mereka melihat. Yang berhubungan siapa sih mereka tahu. Bukan saya nyomong ya. Tapi mereka kan untungnya gitu loh. Jadi saya bisa ikut. Artinya proses belajar saya tuh tidak ujuk-ujuk, suk gitu loh. Tapi ada tahapan yang mendalamnya sangat dibutuhkan. Sampai itu nggak ada wilayah itu, saya mungkin mau kemana itu susah kan. Kadang-kadang orang kan kalau nggak kenal kita, ya nggak akan dicari kan. Walaupun sekedar potensi kan. Ketika kita potensi, kita ada yang ngelola itu kan. Kita menjadi terang-terang untuk mengembangkan lagi. Dan proses belajar itu kan akhirnya ada, ada lah. Bertemu dengan ini pembayaran disini, bertemu, wah ini akhirnya terpaksa harus belajar disini rupa yang lebih benar gitu lah. Di kampus kita cukup dengan referensi misi diktap yang berbatas ya. Sekarang kita harus mesti tahu itu loh. Mulai kita ketemu dengan teman-teman perupa di luar isi. Nah, teman-teman Bandung, Jakarta, teman-teman desa, lebih kaya akhirnya kita. Kalau perkembangan itunya, tenis apapun tema, konsep berkarya itu mungkin dari jaman sholah menengah atau setelah diisi sampai sekarang itu bagaimana? Kalau, kalau saya tahapan study itu sih, tahapan pencarian, pencarian setelah Dennis juga sih sebenarnya. Dennis kalau dulu mungkin kecenderungannya adalah menemukan diri setelahnya lah. Menemukan siapa sih, siapa sih. Kiri saya apa sih itu loh, karakter saya apa sih itu. Yang sebenarnya dalam seni konoperas, sekarang itu nggak perlu sih sebenarnya itu loh. Berlu ya, berlu tapi nggak, 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 nggak perlu, nggak perlu sekali sih gitu loh. Tapi tetap wilayah itu, wilayah study itu penting loh. Tapi ketika setelah study itu kita nggak ngapa-ngapainnya juga kan, biasakan yang terpentingan biasakan di ruang publik ya. Karena wacara seni dalam ruang pendidikan dengan ruang publik beda. Perkembangannya jauh, yang diajaran kita di, 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 di institusi pendidikan seni itu sebetah pada, pasal, selesai pada modernisme ya. Tapi di luar itu nggak jauh sekali perkembangannya. Kalau kita nggak ikut, nggak tahu kita. Kalau kita ada dalam, berkimpung dalam, terus-mentus dalam percaturan itu ya, nggak tahu kita. Apakah saya modernis atau kontemporian? Atau berani mendiri mengatakan dari saya, saya nggak siapa-siapa gitu. Karena kenyataan seni memang begitu gitu loh. Tak perlu kita risau lah, apa saya kontemporan. Dan tak perlu kita menempatkan diri beda pada satu, satu term yang sebenarnya nggak jelas gitu loh. Tapi kita harus berproses dengan, 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 dengan satu pemikiran-pemikiran kecerdasan yang tertentu. Yang, 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 yang setidaknya kita tahu, seni rupa ke depan itu apa sih gitu loh, terus-menerus gitu loh. Makanya ada, selalu ada perubahan-perubahan dalam, dalam, dalam satu pencarian proses kesenangan kita gitu loh. Terima kasih. Ketika saya mengerjakan lukis, tiba-tiba, tengah masa lalu saya, apa itu gambaran, bagaimana orang menari, menari dulu dengan menari sekarang, apa gitu loh. Saya, nah, jadi, karena tersebiasa dari dulu gambar saya naikin tangan gini udah menari gitu loh. Tapi sebagi saya, seorang yang merupakan, saya bukan menari sih gitu loh. Saya menggerakkan tubuh saya, itu loh. Saya memperlebar gestur saya, itu loh. Bukan sekedar, juga ya, ruang yang sempit gitu loh. Tapi ruang yang lebih luas gitu loh. Dia menjadi polomon, dia menjadi pendukang, dia menjadi musik gitu loh. Warna menjadi son, dan lain-lainnya itu kan. Semua ya, saya garap dengan, dengan, dengan perlindungan-perlindungan seni rupa gitu loh. Tapi saya gak, gak, gak menisibikan orang mau menyebut ke saya, penari, atau pemain teater, dan lain-lain, terserah. Tapi sebenarnya saya tidak di situ, itu loh. Cuma saya, saya cuma memakai tubuh saya, untuk, untuk berepresi, yang lebih, lebih luas dari kebiasaan saya menggambar, itu loh. Saya ingin memindahkan ruang, 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 ruang datar, yang sempit itu menjadi lebih luas lagi, kadang-kadang itu loh kan. Kadang-kadang, tidak nyampai pada bidang yang 30 cm, saya ingin, kan pasti lebarnya, 5 meter, 5 meter, kurang. Saya ingin satu halaman, kurang. Saya ingin satu lapangan, sepak bola, kurang. Saya ingin satu pulau, itu kan. Saya ingin mengukur kekuatan gestur tubuh saya di atas bidang yang luas, untuk menemukan siapa saya, siapa saya, sebatas apa, jangkauan saya, kemampuan saya, meloncat, dan lain-lain, itu kan. Itu kan baga-bagain dari satu hal yang, yang, yang mesti kita kelola dalam kesenian, itu mah. Makanya jadi performa dia, menjadi dia musik. Itu seberapa penting itu untuk seorang seniman? Itu sangat penting sih, sangat penting. Yang sangat penting dalam artian, kalau kita ingin menguji diri kita, karena kita nggak boleh, sebenarnya seniman itu nggak boleh ego pada dirinya sendiri, karena dia akan menek. Ketika dia berkolaborasi, dia bikin suatu karya pertama, tapi setelah itu dia, dari pengalaman itu, dia akan mematangkan dirinya lagi. Tujuannya, proses yang penting itu. Proses itu yang penting itu, bukan hasilnya. Kalau kolaborasi itu, bagaimana berhadap dengan dua ego yang mungkin sebenarnya prinsipnya beda. Ya, kalau aku sendiri gampang, semua orang gampang sendiri kan, mau apa, mau loncat, mau berdua loncat dengan hati, nggak setuju gimana. Atau kita ngalah, apa kita ngikutin dia, apa dia ngikutin saya, atau kita cari kompromi jalan tengah. Dalam apapun, itu penting gitu loh. Untuk memposisikan diri kita itu, kita itu lebih dewasa, pendewasaan-pendewasaan dalam kesenian, penting gitu loh. Jangan karena kolaborasi, dengan, dengan, apa namanya, ego sendiri pun, dengan mengelola orang lain pun juga susah, padahal gitu, dengan sesama orang. Tapi saya mengharap sebuah performa yang membutuhkan seribu orang loh kan, bayangin mengelola seribu orang loh. Ya seribu orang itu kalau, kalau dari segi geraknya, di bawah saya saya gampang kan. Tapi coba kalau anda, kerja sama, anda seniman, saya seniman, ayo kita koror pasti. Ngotong-ngotong, nggak akan bikin apa. Lu bodoh, lu, bodoh, lu, 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 lu. Paling gitu loh ya. Dan mati, ngurundar lah, ini siaran, ya orang, nggak paham ini lah, masuk buah ya. Lebih gampang loh orang banyak yang, yang lebih, tidak tahu deh. Cuma dia sebagai anak kerja gampang. Cuma setelah kolaborasi, semangat-semangat itu, semangat itu nggak bisa diberalap loh. Dia harus mendapatkan ruang di kita, kita harus mendapatkan ruang di kita, di dia kan gitu istilahnya. Maka penting nggak kalau kita pikirkan hal itu, kan penting akhirnya. Sejak kapan itu, Pak? Mulai, Pak Irawan. Suka awal saya di Bali, dah sampai lagi. Jika bakal yang bikin performen gitu, dan referensinya, oh, Pak Kondri itu dari mana gitu loh. Terus, apa, kebutuhan akhirnya itu melebarkan itu, sebaras apa gitu. Artinya nggak mungkin, nggak puas di, di satu bidang gitu. Akhirnya terus itu, keputusannya omlah dibikin performen art aja, seperti itu loh. Ya, istilahnya kalau, saya dulu kan senaman-senaman yang pertama kali di Indonesia yang menyebut dirinya pameran instalasi, saya, saya dengan Kisnamurti itu, yang di Bandung. Saya pameran di Dayat dulu. Di Indonesia belum ada orang bikin label pameran instalasi, belum ada. Saya mulai itu. Nah, setelah itu baru gaungan instalasi lebih luas. Dan itu pun, saya secara, secara apa namanya, secara pasti sekali, benar-benar masih merabat-rabat sih. Karena, instalasi itu apa sih itu kan. Macam-macam begininya kan. Ada yang menyebut, ini salah sih adalah seni gaduk-menggaduk lah lainnya. Kalau saya orang Bali itu udah terbiasa. Dalam artian, seni-seni yang bersifat rangkaian dari segala unsur, itu udah terbiasa. Cuma, saya cuma tinggal mengangkat kebiasaan itu menjadi sebuah karya seni yang kekinian itu, Pak Sengre. Nah, kesadaran itu betul gimana, Pak? Kesadaran lagi nih, yang udah aku lakar, itu bagian dari kerjaan-kerjaan. Jadi, kegelisahan lah, Pak Sengre. Saya orangnya mungkin, orangnya gadalan ya, gadalan, gak puas, ngapal, bikin apa, ngantung. Ini ngantung-ngantung lah. Artinya, ngantung-ngantung lah, gak jelas-jelas sekali sih sebenarnya. Iseng itu lah, daripada anggel, keadaan-bapa-bapa, bikin satu ngantung. Wah, asik lah. Kok orang, Kak? Saya cari referensinya. Wah, ini kan. Penaan saya, di sana, perasaan itu orangnya, memang cerdas itu lah, gak tahu. Kom, kom, ini namanya, ini, kalau di barat nih, seni instalasi ini. Oh, iya, 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 iya. Malah itu, langsan lagi, iya, wah, iya. Oh, iya, 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 iya. Itu dari-dari yang komersional, ya. Tapi saya pikir, saya coba, saya seorang perupa bikin, bikin tari, bikin perunjukkan dengan, dengan, apa, dengan power seni rupa itu gimana. Ternyata menarik, iya, lah. Dan orang yang saya ajak pun menjadi, menjadi aneh, mereka tuh. Ini beda, iya, lah, kan. Jadi kan tambah semangat, ini kan. Ini yang pertama kali, yang apa itu, Pak? Yang Latama, tadi, di kampus isi. Oh, iya, iya, iya. Tapi masih hal baru, ya, di kampus isi, Pak? Masih, belum, belum. Ada pro kontral, Pak? Pro kontral, kalau di Bali susah, di bali itu, kalau memang menghasilkan, mereka tonton. Bukan, mereka menyatu. Pro kontral, lambatnya, ya. Sebenarnya, di Bali, yang saya garap, itu biasa, sih. Tapi, sisinya beda, dulu. Kebenaran-kebenaran yang eksplorasinya, lebih, dulu. Karena ada unsur-unsur seni rupa, yang sebenarnya, biasanya kan, baru-baru tahun, tahun 90-an, ke sini lah, orang di teater, di perunjukkan, bermain, bermain ini adalah, bermain seni rupa, di setting-settingnya, di perpetinya, dulu kan enggak. Minim dulu, ya? Minim, maksudnya enggak diperhitungkan. Yang penting perunjukannya ada, kan. Sekarang kan, apalagi dengan seni media baru, itu kan, perunjukkan luar biasa, ada, kan, ada. Mula-mula, ada di sana, ada. Sebenarnya, serak seluruh, kan, di Indonesia, di Indonesia, seni-seni perunjukkan, malah dipengaruhi oleh, oleh seni rupa. Kebenaran-kebenaran muncul, ketika, di seni rupa, itu, sudah berbuat lebih, ada. Sekarang, maka ada koronawasi teater, dengan seni rupa. Ya, pada, dengan orang-orang media art, ya, dengan mapping, video mapping, dan lain-lain, itu kan, terus kan, permampatkan semua, ada. Jadi, sangat-sangat luar biasa, ada, dulu kan, sekedar aja, kalau di panggung, ya, ada lighting, ada background-nya apa, candi, dan lain-lain, itu kan, apa adanya, yang sudah ada. Sekarang, orang mulai, bikin mapping, dengan, dengan animasi, dan lain-lain, kan, lebih canggih lagi, itu lah. Saya masih manual, dulu, dulu, mencobanya. Dengan, apa, jet yang tadinya, satu, satu kuas itu, saya ganti dengan satu guntong, saya lemparin di dinding, gitu loh. Saya campur dengan perunjukan, itu kan luar biasa, loh. Itu, 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 itu sangat seni rupa, perunjukannya, itu. Artinya, apa namanya, setting-setting yang saya bikin, itu, setting-setting yang, yang berproses, langsung, secara seni rupa, itu. Dia menjadi, gambaran adra, entah itu hutan, entah itu gunung, itu, dari, dari tent-tentik, peremparan saya, dalam-dalam, itu, pertunjukan itu. Bahkan, sampai, kalau diulang lagi, itu menarik, itu lah. Bayangkan, dinding kurang 50 km, nanti, ada ratus yang gendong, digantung, dipotong, talinya, puak, 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 dengan sound, efek yang bagus, itu lah. sebuah perunjukan, jadi langsung lukisan, bagi ada orang ramai, menari bawahnya, karena cat, ada, ada, itu, kebayang-bayang, SST saja, kebayang-bayang, efek-efek yang ingin saya capai, saya kasihkan, tematiknya apa, setelah itu, tinggal, dulu, mulai dari satu proses eksperimen, sekarang, mulai dari tematik, kalau setelah ketemu, tematik kita pakai, tematik sekarang pakai ini, Jadi, awal berkahnya itu lebih itu? Eksperimen, eksperimen, sekarang lebih. Eksperimen, dan, mungkin ada narasi, tapi masih bersepat naratif, di sini lupa kan, nggak perlu naratif, sebenarnya, karena dia bersepat simbol-simbol ya, dia lebih bersepat absurd, simbolik, dan dia kadang berjalan dari, pada awalnya adalah begini, setelah ini, karena begini, dia menjadi begini, bukan begitu. Dia proses, proses saling, proses orang-orang yang acak, acak dan absurd, orang bisa memecah apa saja kan, tapi kita harus mesti tahu, pokok persoalan kita apa sih, sampai apa enggak, itu masalah lain, masalah lain, terkandung, kecerdikan orang, atau kepekaan orang, untuk menangkap, kita bicara tentang simbol-simbol sekarang, itu akan tepat, makanya pilihan-pilihan tematik itu, mesti harus, yang menjadi perusahaan kita, kekini, seharusnya, tapi saya, kebanyakan sih, tema-tema itu, ya tema-tema yang, saya usahakan universal, tapi saya kan berangkat dari, tidak bisa mengenal dari, kebiasaan, apa, dasar-dasar, ajaran Hindu, Bali ya, setidaknya itu, pasti akan muncul, tapi pada awalnya, sengaja, tapi lama-lama, menjadi suatu, dengan sendirinya, sengaja mencari, tapi lama-lama, menjadi, tidak perlu dicari, sebenarnya, kalau begitu, memang kita gerakkan ya, seperti simbol-simbolnya, yang muncul juga, di karya-karya itu juga, sangat muncul, pada awalnya, mencoba, mencoba, artinya, secara, artifisial, kita pindahkan, itu namanya, tapi lama-lama, juga tidak perlu, pikir-pikirnya, tidak perlu, karena apa, hal itu, memang, ini yang penting, sebenarnya, karena saya orang, orang Uban, orang yang tinggal di, Surabaya, dari jadaran, orang tahu, kan, tidak perlu, saya orang Surabaya, saya orang Sumatera, yang tinggal di, metropolis, orang Sumatera, Gunung, atau Udik, yang tinggal di, prodes, harus, biar kelihatan, tetap saja, ini orang Sumatera, yang di metropolis, begini, gayanya, itu, akhirnya, setelah, kita banyak, belajar, itu, sebenarnya, hal yang, berbunuh dengan, jadi diri, itu, tidak perlu, dirisaukan lah, menurut, wah, saya harus, memunculkan, kesumateraan saya, atau, kesububayaan, kemaduraan saya, akhirnya, tapi, pada awalnya, dalam proses, setiap orang, ingin mencari, pada akhirnya, bisa ketemu, bisa tidak, dalam artian, memang, kalau kita sadar, itu ada, di diri, di diri, cara berbagian, cara pakai, kacamata saja, indahnya, bahkan, mungkin, cara ngerokoknya, ya, tergantung, di mana, lah, ya, juga, itu, lah, apakah, turunan etnis, Cina, apa, ini, itu, beda, apa, lokoknya, di sini, di sini, pakai canggang, di sini, itu, pengaruh, saya yakin, itu, ada, dengan, sendirinya, itu, makanya, kalau saya, sekarang, itu, tidak, tidak, lagi, tapi, dalam proses, sebuah proses, kita, kita, kita harus, memang, apa, dengan kesadaran, menuh, memang, ada di sana, sih, pada awalnya, itu, kalau Anda, penjaga ini, sekarang, mungkin, secara, di sini, di sini, tapi, kalau Anda, sudah, lama, di dalamnya, maksudnya, Anda, akan, punya, sini, sini, yang, tidak, dimitir, yang lain, itu, maksudnya, kalau, yang, senangi, dan, dan, kita, lama, tidak, memikir, apakah, saya di sini, apa, tidak, tidak. Apa, saya, bermanfaat, tidak, dan, pasti, punya, kehalangan, pasti, akan, bermanfaat, kan, kenapa, kalau, kalau, pikir, kalau, kita, semuanya, untuk, apa, sangat, yang, berbeda, dan, punya, kuning, itu, nanti, akan, muncul, anah, hanya, di jumlah, bekerja, bukan, kesamaan, ya, Karena masing-masing punya generator yang mesti dikabung. Di sini kan begitu. Kalau saya nggak, saya orangnya mengalir aja sih. Mengalir dalam artian riset dengan orang keilmuan itu nggak saya nggak. Karena bagi siniman saya pikir itu nggak penting. Tapi memahami, menghadapi itu penting. Memang ada di sini riset, ada di sini riset yang benarnya. Akhirnya akan di-steril juga sih sebenarnya adalah. Ya itu tergantung kebiasaan lah sih. Bahasanya nggak sih. Saya perlu baca, saya perlu melihat referensi, saya perlu. Tapi bukan untuk satu hal. Besok saya bikin begini. Cuma untuk melihat berbagai sudut pandang. Nggak, membaca sesuatu. Di sini tadi begini begini begini. Artinya istilahnya ketika itu saya ingin. Terus posisi saya di mana, terus posisi saya di mana, ada lah. Saya harus berbuat apa, ada lah. Apakah bersama dengan itu atau mengambil menjadi diri saya ada. Itu penting. Tapi di sini kan orang riset kan, sekian kali sekian, 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 sekian. Karena saya bukan ilmu wandel, saya seni wandel. Tapi sekarang muncul banyak, menarik juga sih. Di sini yang bersepat riset. Itu pun riset yang sebenarnya memindahkan suatu problematik geografis tertentu atau persetua tertentu. Jadi menjadi ke ruang yang lebih sempit. Terus ke ruang galeri. Akhirnya, apapunnya, bersetua kulitik di mana, atau peperangan antar suku di mana, apapunnya kita baca, kita dokumentasi, terus kita nanti tata nanti di sebuah galeri, menjadi sebuah karasni kan. Tapi itu berhasil, itu seperti bikin film dokumenter, tapi seni rupa dokumenter sih sebenarnya. Mungkin dengan sekat-sekatnya seorang orang menderita mungkin seribu di dinding, kejadiannya di mana, catatnya itu hasil lah. Karena seni rupa riset itu memang harus ada catatan-catatan yang dulu. Tanggal sekian, ini, 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 begini, 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 begini. Ya kayak kayak si Arsondor itu kan semacam riset juga. Riset dari pengalaman memori-nya sih sebenarnya. Memori memori dia tentang tentang etnis Cina ada. Ada yang fakta, ada yang imajiner kan gitu ya. Tapi di saat itu faktanya ada. Tapi dia bolah menjadi karasini. Dia berjalan dengan itu. Itu, itu sebenarnya risetnya ada. Tanpa riset juga enggak. Kalau memasarkan memori sejarah itu kan menjadi karya imajiner ya ini. Tapi imaji itu dibarangin dengan hasil riset, dia akan bercerita kejadian, kejadian tahun berapa itu akan ter, ter, apa, terbajak ada. Pak Hiram bilang ketika memang kembali dari Jogja setelah isi kembali ke Bali, punya kesadaran bahwa memang kembali ke Bali itu mulai dari, harus mulai dari nol lagi. itu seberapa sih maksudnya perbedaannya berapa jauh itu kondisi di Jogja dan kondisi di Bali saat itu dalam sengah rupa. Kita akan membedakan Bali-Jogja ya. Dari sisi ini ya, dari sisi geografis yang kita tempat itu. Bali kan destinasi pariwisata ya. Seorang seniman kalau cenderung cuma kalau saya masuk ke pariwisata selesai kan, bisa makan. Bisa makan, bisa. Bisa kaya. Tapi saya tidak akan menjadi seniman. Akan menjadi pedagang, akan menjadi apa, seniman yang yang meradani turis itu kan makanya sebut saya kembali ke nolnya harus menjadi harus menjadi yang saya inginkan tapi tidak sama yang diinginkan oleh dunia parisata maksudnya. Walaupun ada di dunia parisata. kondikasi seni rupa di Bali saat itu sebenarnya seperti apa? Tapi kan pasti ada juga yang teman-teman seolah baik rawan juga yang yang ketika itu yang ada kan cuma Gunarsa Wianto pun baru-baru juga setelah dia di Jogja dia ke Bali baru dia pulang ke Bali kan saya berteman dengan Wianto Wianto kelas saya jauh saya generasinya Genarsa Wianto saya itu sedikit tinggal di sana ramai kan ya saya saya keluarga dulu gak ngapak-ngapain karena saya di Jurnal di Buriana saya bikin kompok-kompok pameran jadi seni rupa Bali baru saya termasuk di dalamnya dulu yang kalau di Bali seni rupa akademis yang tamatan akademis berpameran ramai jadi sebagai pelopor seni seni modern Bali setelah kita di luar seni-seni dulu ada di sini modern Bali ada dulah buahnya kan banyak ini lukisan yang yang indah-indah yang ekstrem kita datang jadi ekstrem abstrak dan apa dan seni Bali yang di abstraksi jadi beda terus dari awal itu sampai sekarang perkembangannya bagaimana sekarang yang untuk seni rupa di Bali sekarang luar biasa luar biasa dalam artian perkembangan sangat-sangat pesat sekali karena apa sekarang itu penanda ambur itu banyak yang juga ada Maranjogja diisi Bali juga ada seni rupa yang dulu ada tapi tidak sekuat sekarang 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 diisi dia lebih matang jadi ada persaingan-persaingan Jogja tamatan Jogja tamatan Bali itu menjadi persaing jadi di Bali sendiri persaing juga dari situ ada tabrakan ada dan itu pun benarnya masih dalam posisi kita juga Jogja Bandung Jakarta Jogja yang paling berhasil dikondor Jogja menjadi bahkan Jogja mengerahkan Bandung Bandung modernisnya kuat kontemporannya kuat tapi Jogja lebih muncul dari sini sekarang itu rame rame dan sangat kontemporer sangat bahkan kita tidak melihat Bali lagi itu ya global seni global itu gak salah sih itu penerimanya bagaimana di Bali sendiri di Bali dari dulu orang orang Bali itu bisa menerima apa saja memang semodern apapun orang Bali orang Bali sudah terbiasa terlalu heran juga enggak terlalu melecehkan juga enggak membiarkan silahkan 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 informasinya sekarang cepat ya kenapa menjadi biasa saja Jogja Bandung itu kan sedikit adalah beda itu menjadikan sesuatu yang wah dibanding enggak biasa itu bikin rangkaian bang bagus tapi enggak biasa di bagi enggak biasa gitu menjadikan bali hal-hal itu menurut pandangan saya di bali itu setiap anak berjalanan dari dan pasal ke sini itu apa yang ada banyak kan tradisional ada ini ada ini jadi kan jadi mumat kan jadi mumat kan yang seni mana yang realitas biasa mana itu kan beda membedakan sesuatu Pak saya mau tanya ini Pak ini hubungannya sama karya ini Bapak yang berapa karya itu kan mudahnya diulang-ulang gitu enggak diulang-ulang maksudnya satu frame karya gitu dan banyak objek yang sama kemudian ditata jadi satu karya utuh gitu nah itu lagi saya mau nanya mesti kan ada dibalik apa kemunculan itu maksudnya ini seberapa mungkin penting akhirnya karya itu harus diulang berapa kali gitu satu frame yang di karya ini ada berapa kali instalasi juga yang dia ada berapa objek dan hampir sama di satu-satu uang dan itu banyak sebenarnya dia sama juga apa itu enggak cukup semuanya satu karya cukup wakili atau harus dibuat yang mana yang mana yang mana yang yang jadi aku jadi ada yang ada instalasi juga terus ini ini sebenarnya kan banyak objek tapi satu rangkaian dan kemudian dibikin sebanyak ini itu sebagai instalasi utuh itu satu karya utuh menampaknya satu satu aja disini ada yang paham ya satu dengan repetitif dengan satu itu mungkin kita seperti kita di islam kalau kita melakukan apa namanya sihir sihir itu kan menjadi doa membuat kita menjadi tran tran mengelucut ke satu titik yang 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 mening itu banyak berjejar dan dengan satu tanpa diganggu sama itu meditatifnya kuat salah satu meditatif kedua dia menjadi mantra kalau repetitif dia menjadi mantra kata itu ya 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 sampai kita tubuh kita sedaraan tubuh kita hilang dalam dalam menata sesuatu dalam seni itu kepekaan itu harus tiada bukan itu satu kedua dalam komposisi kemudian komposisi ke satu dijajar menjadi lebih menarik itu kan dari sisi kasat mata berhitung untuk struktur komposisi itu penting untuk untuk tujuan kita bikin sesuatu seni itu kan untuk emosi orang itu biar terpancing bagaimana membuat emosi orang menjadi tergerak emosi orang untuk bisa masuk ke karya itu enggak ada orang mungkin karya ini lah ini lah ini lah ini lah ini lah ini kan ada kesadaran yang satunya kayak karya repetisi itu mungkin satu itu tujuannya seperti itu yang lainnya pertimbangan komposisi ini juga ya ini juga ya soal soal apa satu pertanyaan dari saya soal mungkin awal-awal sanggah Dewata ada kan Pak Erawan ada ya di caranya awal-awalnya saya setelah tahun 70 kan saya mungkin setelah saya di Yogyakarta saya ikut oh selagi Jogja karena setiap anak Bali yang pulih diisi atau asli Yogyakarta itu pasti di bagian dari sanggah Dewata yang sendirinya dia anggota sanggah Dewata dulu posisinya kayak apa Pak untuk teman-teman sendiri setelah otomatis di kota dewasa ya itu soal kekairan saja satu ya masa senasib merasa satu kena tinggal di di daerah orang kita mesti ngumpul dengan saudara itu lebih kuat karena di sana ada sanggah-sanggah masing-masing ini kan ada sanggah mamu dulu kan kata agak seperti Wihanda menggunakan untuk mengimangi itu kalau kita tidak begitu kita ketinggalan bukan berarti kita menutup diri untuk yang lain tapi dalam sekup kedaerahan kita ngumpul tapi kita biasa mengajak yang lainnya bukan teman-teman dari Sumatera dari sering kita ajak di sanggah-dapat aja pelatih merah ya terpah kumpul-kumpul sesama orang daerah masing-masing sekarang untuk jaman sekarang itu enggak penting dulu saya enggak penting karena di isi Yogyakarta posisinya ada dosen di dosen ada kelompok kristian kelompok muslim ada hindu masing-masing punya punya ini punya kelompok kalau Gunasol sebagai orang Hindu Bali yang kalau enggak punya pasokan juga akan out juga akan pengaruh ke itu dulu kan masih begitu sekarang enggak sih sekarang orang udah menjadi kita sama atau kita musuh ya kita teman ya kita semua menjadi sesuatu yang banyak baur sekarang tergantung sekarang kebincar-bincar masing-masing saya ngeliatnya karena kebutuhan akhirnya ngelombok ngelombok itu pada awal sekarang lebih cair terus sekarang orang anak aku sekarang kalau di Yogyakarta semester meter tujuh sekarang aku tanya ikut seenggara enggak tapi berkawal enggak teman-teman jadi itu gak mau betul-betul serius bahwa saya anggota sangat dewa itu enak saya putra siapa Pak putri sastra sastra masih baru masih baru atau meter tujuh itu ke disanggar dewa itu mempengaruhi itu enggak dulu tetap mengurut karena dulu kita kan punya cerita seni budaya Bali itu harus dikemangan dulu dulu kan ada berestarian budaya kita sebagai orang Bali seandainya kalau bikin suduk kaya ciri kebaliannya mesti ada dulu kan gitu ketika itu kan ada negara kita atau negara kita punya slogan mencari ketua pergadian Indonesia masing-masing daerah kan wah Indonesia adalah ini loh seperti Yogyakya ini Bandung beda Bandung Bali yang harus menjadi sinduk sebali yang di Indonesia dulu kan gak seperti begitu sekarang kan begitu yang lebih sifat global kondimoran global malu ditulis nanti untuk perpakaan apa biar jelas kok ini samping juga susah ganti ya kalau saya suka gak suka yang manis yang terasa manis batuk bisa batuk saya pernah ganti dengan sampurna itu satu boros itu batuk dulu masih itu bisa ini tulang bosan saya tinggal malboro putih berapa bulan terus balik-balik tapi habis itu mungkin itu tahun lebih udah gak pernah kalau dulu saya bentul dulu kalau gak kas banget pusing kalau saya itu mabuk baru baru mabuk harum 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 76 masih enak ini cerita gini aja apa yang yang gambar dimensinya dari awal seperti apa munculnya terus kemudian nanti yang terakhir-terakhir juga mungkin highlight-nya lah ya ini konsep terakhir-terakhir dari pisau pada awalnya apa sih ini dari ini ini 699 disini ada ada itu yang terbalu saya ingat atau tentang konsep karya saya disini ada kenapa saya berkarya seperti itu yang terakhir-terakhir aku aku kemangin itu bisa ke tematik bisa menjadi suatu dari tematik menjadi jadi karya jadi karya juga muncul tema-tema tentu bisa adalah kemangali itu kalau yang terakhir ini yang kembali ke abstrak tapi sistemnya beda dengan yang dulu itu saya mengerjakan dengan sistem mengaprosiasi mengaprosiasi kacara lama saya jadi karya abstrak juga sih tapi dengan teknik yang beda artinya disini kalau kita lihat kita bandingkan dari abstrak tapi disini ini proses melukisnya tidak seperti ini ini kan tekstur tekstur yang saya garap ini foto ini saya gunting saya saya tata ini ada contoh saya gunting saya tata dalam sebuah bidang ini saya potong semperlin ini kolase ini kolase tapi kolase ini saya gambar realis disini jadi ini untuk di gambar ulang nah disini ini dia menjadi sama seperti tapi tidak tidak tekstur seperti ini ini realis kalau orang lihat kan tekstur spesies kan karena saya saya harap ini dengan teknik cat air realis contohnya mungkin kalau mau tahu contoh ini modul seperti itu ya jatuhnya seperti apa asing ini lo radio ternyata ya ada saya jatuhnya asli ya yang lama-lama saya potong-potongin lemperlin lemperlin ini saya pindahkan ke kanepas ini saya bikin persis jadi teksturnya jadi disini jadi direalis bukan bukan tekstur yang sebenarnya dalam lukisan saya asli asli Kita langsung dibikin patung, terus dipotong, dibikin patung, ditempatkan kalian, dicat. Terima kasih telah menonton! 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 Mungkin tanpa ini mungkin saya bisa tapi mungkin akan sama dengan siapa itu kan. Dan itu siapapun makanya itu kan kencidungan sama itu banyak itu lah. Di sini ada rencana apa lagi Pak? Cara teknis, pengerapan misalnya ini kan? Belum sih, nanti kan kadang-kadang kan ngantung umur tuh bingin kemauannya. Saya pasal per pasal sih sebenarnya saya ini ada catatannya kata-kata cukup itu loh. Simpon, pergurupan simpon. Mungkin nanti tinggal ngembangkan lagi. Ini sekarang mungkin dalam dia masih total abstrak gitu loh. Mungkin saya kirim ke tematik nanti itu loh. Mau buangnya ke tematik? Sama itu tuh tentu. Tapi tergantung nanti ada jajak pameran yang tematik. Saya pakai dengan teknik kayak ini bisa. Artinya ini udah kepegang. Dengan mainin aja sih sebenarnya. Kembangin lagi? Ya ikut pameran. Diundang pameran Sujono tuh mamanya. Harus ada wajah Sujono ya dengan teknik ini. Dimana Sujono nya itu mamanya. Tentang kebangsaan apa itu. Kasih pameran. Lalu nilipin aja sih sebenarnya. Terus kalau yang ini yang di aluminium ini? Yang ini ya. Apa yang mau dicapainya itu? Apa? Dimensinya. Kenapa dari kertas? Dimensinya kan beda. Karena itu kan ditetak lagi kan. Ditetak? Ini yang nomor. Ini yang saya katakan ya. Saya obat. Oh ini? Iya. Ini. Kalau dikatakan kan rata. Itu berdemensi itu. Jadi dia enggak rata jadi agak gelombang gitu ya? Ada agak keluar. Bidang-bidangnya ini. Ini saya. Saya potong. Ini saya keluarin. Ini saya masukin. Yang sambungan. Yang saya kolat. Yang sambungan. Yang saya kolat. Yang saya kolat. Yang saya lebangin. Yang saya tambahin. Untuk api-apian. Saya keluarin apinya lagi itu. Saya mainin. Karena alu lindung kan bisa dimainin. Iya. Mau diremes semuanya gitu. Jadi efeknya beda lagi itu. Ada dimensinya. Dinamikanya lebih ini. Besar ya? Dua meter ya? Dua meter. Untuk pengerjaannya di. Sama aja. Sama aja sih. Di lukis dulu di atas aluminium. Berupa kotak aluminium itu. Setelah jadi baru dicatah. Dicatah maunya disini. Mau dikasih apa. Mau lebangin. Ini dicatah. Ini keluarin. Ini masukin. Ini ditekan disini. Kayak relif ya ini. Ini di mix. Ditambah. Ditambah. Ditambah lagi itu. Dukir ya kayak. Sama-sama unsur-unsur tradisi itu. Dari segi keperampilan itu saya nggak bisa. Karena terbiasa sih ngukir. Dari dari kecil kan. Bisa ngukir. Ternyata, Lagis ini susur-surus ingin saya masukin gitu. Apa dia nih boleh. Di aluminium? ini ininya untuk jam 2 meter tetah, tetah wayang saya terus selalu suka cat air saya terus suka cat air Kalau orang bisa gambar yang bisa gambar itu dicatain ya? Ya. Seneng dicatain ya. Kalau masa-masa yang satu warna ini loh? Sama ya? Sama ya? Oh yang itu. Ini pusi-pusi ini juga berhubungan dengan karya? Yang ini. Kalau proses kayak? Konsep karya sih sebenarnya. Konsep karya. Itu biasanya muncul duluan atau berbarengan dengan proses waktu pembeginan karyanya? Barengan sih. Atau bisa belakangan. Tapi kita kan bikin pusi perangkat dari gagasan-gagasan yang ada. Tapi dipuisikan maksudnya. Daripada tulis yang lebar itu kan. Tidak kenal sebenarnya. Tapi kalau yang dipuisikan sama seperti orang bisa tafsir lah. Ada tafsir. Ada kurator yang menjelaskan ngapain kita harus menjelaskan. Kita menjelaskan secara konsep tapi tetap dalam bentuk konsep tapi lebih dengan secara fitis. Saya yakin dengan puisi itu orang paham juga. Bahkan mungkin lebih paham dari berasa yang nulis. Melah kacau jadinya. Pertanyaan terakhir Pak. Soal gari nasional. Jangan terakhir. Benar terakhir ya? Benar terakhir ya? Benar-benar bayar. Tentang gari nasional itu yang tadi lu masukkan. Tadi yang ngobrol yang belum direkam itu lu. Ya soal peran-peran gari nasional lah. Terus posisinya mungkin soal distribusi informasinya. Mungkin soal galerinya juga sebagai ruang seni atau ruang pamer atau apa gitu. Mungkin ke depan itu harusnya seperti apa. Aku sih sebetulnya satu hal yang menanggap. Berlaporan Pak. Peran pemerintah sih sebenarnya ya. Berlaporan Pak. Itu kalau di Indonesia mulai pemerintah kan. Terus jelas lah. Dalam rangka. Kemudian. Sejujurnya. Selain hal yang penting sebenarnya. Sebagai seniman lah. Sebagai seniman lah. Saya mengharapkan. Kan pernah. Artinya pernah. Bersinggungan langsung sebenarnya. Kita di Indonesia sekarang. Sesuatu yang kita harapkan dari seniman itu menjadi satu. Barometer kita ya. Baik itu secara apa. Kearsipan maupun secara event ya. Itu penting sekali itu loh. Saya sepertinya ingin. Kedepan tuh. Hal itu benar-benar dikelola. Lebih baik lah. Lebih profesional. Lebih baik. Dan mengikuti suatu perkembangan. Sebagai mana. Yang kita ketahui sekarang perkembangan seni-seni itu kan. Sangat luar biasa aja loh. Dan butuh infrastruktur yang luar biasa juga sih. Kesadaran ini mesti harus ada di pemerintah kita loh. Kalau enggak gitu enggak akan loh. Masih ada orang pemerintah kita yang paham. Permasalahan di wilayah itu loh. Masih ada. Galerisan Al-Museum yang menjadi milik pemerintah itu. Biar benar-benar. Fasilitasnya itu. Standarnya. Biar standar yang betul-betul. Yang dipertanggung jawab. Untuk keselamatan dengan penyimpanan karya. Pemerintah ya. Pinsuh ruangan kan. Mungkin sekarang tuh. Udah ada sih itu loh. Masalah itu kan biaya. Pemerintah punya niat enggak itu loh. Niat belian itu loh. Bukan masalah biaya itu. Iya bukan masalah. Niat itu ya. Niat dan kemampuan. Orang-orang. SDM-nya yang disana. Berarti sementara itu. Sementara ini. Itu belum. Itu tidak maksimal loh. Bahkan belum sih sebenarnya tuh. Tapi untuk ukuran kita ya. Sudah ada sedikit kebayang moja lah. Perlahan lah. Tapi kan sebenarnya harus dibikin. Suatu blueprint yang. Yang mengarah ke depan sebenarnya. Jangan. Yang untuk kebentuhan. Sekarang saja tuh. Walaupun tidak. Kita. Tidak capai sekarang tuh. Lubin ke depannya. Jelas sih loh. Tidak. Periode. Sini habis. Habis saya selesai. Itu itu. Kalau blueprintnya ada tuh kan. Nanti kan. Butuh dana berapa. Apalagi saya dengar sekarang tuh. Yang berkata. Kementerian Kebudayaan. Duitnya banyak sih. Saya dengar. Terjadikan. Bisa dihapus tuh. Pak. Bisa dihadir. Pak. Dua sedangnya banyak. Ya. Saya mengikmat. Saya juga dengar banyak sekali. Program mereka. Terusnya gede sekarang tuh. Gede dalam artian. Artinya dari seti kementerannya. Kementerannya belum besar sekarang. Bang IKM bisa dilakukan. Kondisi seperti itu. Walaupun ada ini juga SDM kita juga. Artinya SDM kan artinya. Artinya kalau kita masih kepada ukuran pegawai negeri itu gak bisa. Kenapa pegawai negeri itu gak akan kerja. Jam hadir. Pulang jam selesai. Gak ngapa-ngapa ini gak. Tuh. Dapat gaji kan disirahannya. Makanya harus profesional sana loh. Yang yang di luar. Apa. Di luar. Penang negerinya. Gak penting lah tuh. Gak swasta yang mengelola dengan itu. Makanya kita sama dengan pihak Pak Bini bagus sih sebenarnya. Cuma proyeknya jangan dimainin lah. Isirah ini nih. Dan ini segini dulu. Kita paling butuh sekian sedikit lah. Kita selalu ini silahkan buat riset dan lain-lainnya tuh. Kadang-kadang kan di. Saya curiganya di tung-tung dulu. Kita risetnya lah. Yang penting. Kalau iya jalan. Jadi gak jadi gak apa-apa. Yang penting udah ada laporan bahwa. Tahun ini udah ada riset. Jangan masukin itu.